Ini adalah prosesi menuju tempat tuk tulung yaitu tuk yang terakhir dari tujuh tuk yang akan diambil airnya Air dari ketujuh tuk ini nantinya akan digunakan untuk jamasan atau memandikan rojo koyo kambing di Bali Desa Pandan Rejo Inilah proses pengambilan air di tuk tulung yang merupakan sumber mata air ketujuh atau yang terakhir Enam tuk lainnya adalah tuk ngares, kali taju, kali ngemun, tuk kelepu, kelampok, dan kerapia Air yang berasal dari tujuh sumur ini nantinya akan digunakan untuk memandikan rojo koyo kambing di Bali Desa Supaya kambingnya sehat, badannya bagus, gemuk ketika dijual harganya tinggi dan menguntungkan sehingga dapat mensejahterakan masyarakat Desa Pandan Rejo Kecamatan Kalikesing Kabupaten Purworejo Nantinya air dari ketujuh tuk ini akan dimasukkan ke dalam kendi dan akan dibawa kirap dalam baritan atau kenduri rojo koyo oleh tujuh tokoh masyarakat Pandan Rejo Yang pertama Pak Ngatino, Pak Sukijo, Pak Sunyoto, Pak Sarman, Pak Supanji, Pak Sukur, dan Pak Darno Ini adalah salah satu budaya yang sangat unik yang dimiliki oleh Desa Pandan Rejo Kecamatan Kalikesing Kabupaten Purworejo Ini merupakan serial dari tayangan kami yang ada di Desa Pandan Rejo yaitu rangkaian kirap atau kenduri rojo koyo atau baritan di Desa Pandan Rejo Nantinya akan ada prosesi memandikan rojo koyo atau jamasan yang dikenal dengan jamasan Ada juga prosesi rayahan atau proses pembagian rojo koyo kepada masyarakat Pandan Rejo Kecamatan Kalikesing Pak Pak sambil ini Pak maknanya apa ini Pak pengambilan air dari Untuk siraman kambing nanti Ini nanti untuk menyiram kambing Pak ya Iya siraman kambing rojo koyo kambing yang supaya biar tulus biar werdindadi Kambing yang ada di Pandan Rejo terakhir kambing 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 nanti Ini namanya barusan Tok apa Pak? Tok Tulung Tok Tulung Sumber air Tok Tulung Yang ke tujuh ini berarti ya? Kan semua diambil tujuh sumur Pak ya? Iya tujuh sumur Tujuh sumur maknanya ini apa nih Pak? Manaknya semua mata air yang diambil untuk mandikan kambing, untuk jamasan kambing, biar kambing desa Panarejo raskali kising, lancar penjualannya dan warga desa Panarejo merasakan hasil dari kambing itu dengan sempurna. Ini dilaksanakan setiap tahun Pak? Ya dilaksanakan setiap tahun, kalau dulu di bulan Sapar, kalau sekarang di bulan Rajab. Nanti setelah kirap ini nanti dilanjutkan dari kesenian desa Panarejo yang ada semua kesenian ditampilkan. Terima kasih telah menonton! Jadi air ini adalah sumber kehidupan. Jadi kita dari tujuh mata air yang kita ambil mudah-mudahan nanti akan memberikan suatu sumber kehidupan bagi masyarakat kami, terutama manusianya, kedua makhluk, di sekitarnya termasuk hewan dan tumbuhan dan lain sebagainya agar punya kekuatan hidup. Karena air ini, sirasatnya kan sumber kehidupan. Jadi itu manfaat air sangat besar sekali untuk kehidupan. Maka kami ambil lebih dari satu mata air agar semuanya punya kekuatan lebih luar biasa. Pak, ini kan desa Panarejo ini mempunyai jumlah kambing lebih besar daripada jumlah penduduk Pak ya? Betul, betul. Jadi jumlah penduduk itu berkisar 1.300, namun jumlah populasi kambingnya hampir 5.000 kurang sedikit lah. Ini memang dikembangkannya ini inisiatif masyarakat atau dari pemerintah, Pak? Pemerintah desa khusus ya? Kalau sini, ini termasuk dari masyarakat, kemudian pemerintah juga mensupport. Karena ini memang apalagi mulai sekarang ini harganya luar biasa, termasuk yang grade A. Contohnya kemarin warga saya ada yang dua ekor saja, laku setengah miliar. Nah inilah, jadi masyarakat agar semangat, bisa mandiri nantinya, tidak tergantung dari pemerintah, dan nanti semua warga Parajot ini mudah-mudahan bisa hidup mandiri gitu. Pak, kalau yang diarak ini kambing jenis apa nih, Pak? Namanya apa, Pak? Kalau yang ikut kirap, ini ya diambil tiap RT, jadi untuk pemerataan nanti dimandikan, Pak. Yang terbesar itu kambing apa namanya, Pak? Yang terbesar ini yang bondes, ada yang namanya di sini, Mas Toh itu juga yang kemarin juara-juara itu... Lamuseto? Lamuseto. Itu harganya berapa itu, Pak? Wah, kalau yang tempat yang masuk ke situ, yang masih ini harganya belum bisa ditarget, tapi kemarin yang sudah sedikit agak tua, yang laku setengah miliar dua ekor itu. Pak, apakah ini kan kambing ini, khususnya kambing Pera sekali gesing, atau etawa ini kan menjadi ikon dari desa Panerjo, bahkan Kali Gesing dan Purworejo mungkin, Pak ya? Betul, betul, betul. Pak, jadi harapannya ke depan apa ini, Pak? Saya berharap ke depannya, satu dengan warga kami menukuni peternakan ini, juga anti pertaniannya, kemudian mengangkat desa wisatanya, karena kami kebetulan di tahun 2021 kemarin mendapatkan ADWI dari Menteri Perapar, yang nantinya sekarang ini dari rintisan harapan saya, setelah rintisan nanti berkembang maju dan jadi desa mandiri, khususnya desa wisatanya. Pak, satu lagi Pak, ini kan hari ulang tahun Purworejo ke-191, silahkan Pak untuk mengucapkan hut Purworejo. Ya, saya juga ikut mengucapkan selamat hari jadi, Kabupaten Purworejo yang ke-191, mudah-mudahan dengan peringatan ini nanti ke depan warga masyarakat Purworejo umumnya, dan Panerjo ini khususnya akan lebih sejahtera, bisa mengurangi kemiskinan, akhirnya benar-benar nanti dari kegiatan masyarakat untuk masyarakat ini akan bisa mengangkat perekonomian dan lebih sejahtera semuanya. Terima kasih. 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 Terima kasih.